Hai kami yang akan berdasarkan keseluruhan penelitiannya yang disitu analisis proses kerja mekanis pada saat servis mobil yang menekan metode reka BGT kenta atau impresi pada saudara kami silakan memanfaatkan sendokosannya dan lebih selamat menikmati saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 250 Jawa saya, Bapak Ali Yowo Dosen kita saya, Bapak MasemЖ Kiyariakho dan Pembi 2 Bapak pengurus lebih Program saya akal mekagentasikan gunakan pereka BGT Pembangunan dan gunung di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan di luar nebuli. Perkembangan teknologi saat ini terbilang sangat esat, namun perkembangan ini tidak linier dengan keselamatan pekerja pada perusahaan atau barang usaha. PT Penta Arta Investi dari tahun 2011 bergerak di bidang otomotif melibuti penjualan suku cadang, perawatan, dan perbaikan, pendaraan, bermaka, urusnya mobil. Di PT Penta Arta Investi terbagi beberapa divisi, yang divisi administrasi, divisi pergunakan, mekanik, sama yang terakhir dari perusahaan. Di divisi mekanik terdapat beberapa keluhan yang harus diperbaiki agar mekanik tidak dampak lelahan dan mengurangi resiko cedera yang tidak diinginkan. Berdasarkan masalah keluhan yang terjadi pada mekanik, maka diperlukan penelitian terhadap posisi postur kerja mekanik pada saat bergantian oleh mobil, pada saat servis dengan melakukan pusialan nolik jenimek untuk mematalkan posisi kerja yang benar dan akan diidentifikasi dengan menggunakan material yang bergantian. Selanjutnya ada perusahaan masalah, perusahaan masalah yang berdiri dari 3 poin. Poin pertama adalah keluhan masalah yang dialami oleh mekanik pada saat pergantian oli di PT Penta Arta Investi. Yang kedua adalah bagaimana penerapan atau perhitungan rengba pada saat pergantian oli mobil di PT Penta Arta Investi. Dan poin yang terakhir, bagaimana efektivitas mekanik pada saat pergantian oli mobil di PT Penta Arta Investi. Untuk yang selanjutnya ada batasan masalah, batasan masalah poin terutamanya adalah penelitian dilakukan di PT Penta Arta Investi. Terus yang poin yang kedua adalah penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2022. Dan poin ketiga, masyarakat mekanik di PT Penta Arta Investi. Dan yang terakhir adalah penelitian dilakukan di PT Penta Arta Investi. Untuk poin kedua-duanya menerapkan atau menghitung nilai reba pada saat pergantian oli mobil di PT Penta Arta Investi. Dan yang terakhir, menganalisis efektivitas mekanik pada saat pergantian oli mobil di PT Penta Arta Investi. Dan yang selanjutnya adalah sistematik penulisan. Sistematik penulisan di awal dengan bab 1, pendahuluan, bab 2, latasan teori, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir, bab 5, simulan dan seran. Yang selanjutnya adalah bab 2, di awal dengan ergonomi. Ergonomi adalah jenis seni dan penerapan teknologi untuk menyelesaikan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun dalam beristirahat. Atas dasar kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi. Ergonomi merupakan ilmu yang membahas tentang kenyamanan lingkungan kerja, sehingga dengan adanya kenyamanan dapat terciptanya lingkungan kerja yang baik. Ergonomi disebut juga hemuspektor. Ergonomi juga dipakai dalam berbagai macam ahli profesional pada bidangnya, misalnya adalah ahli anatomi, arsitektur, perancangan produk industri, fisika, fisioterapi, psikologi, dan teknik industri. Untuk yang selanjutnya adalah antropometri. Ergonomi 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 ditawarin dengan dimulai terus dilakukan studi pustaka dan studi lapangan terus terdapat identifikasi masalah dan tujuan setelah itu ada pengumpulan data pengumpulan data terdapat dua bagian data primer dan data sekunder dimana data primer terdiri dari kursioner dan oleh primer yang poin keduanya data postur tubuh mekanik yang ketiganya data antropometri untuk dari data sekundernya ada visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi tuh dari data primer di uji keseragamannya terus jika ya dilanjutkan ke uji kecumpulan data dan jika tidak kembali lagi kekumpulan datanya terus habis kunci kecumpulan data ditentang ke pengolahan data pengolahan data terdiri dari rekapitulasi kursioner non-requodimap dan dilanjutkan ke penghitungan skor embanya setelah penghitungan skor embanya perancangan ulang stasiun kerja KPSP kerjanya setelah itu terdapat judul analisis proses kerja mekanik secara ergonomi pada saat servis mobil dengan menggunakan metode rekapitulasi setelah itu ada kesimpulan dan syarat yang terakhir selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati